Pernah terjadi ada satu orang yang dikenal Zolim Hidup di masa Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Orang ini Banyak mendolimi orang lain Sampai akhirnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Didatangi kemudian Ada yang mengul Habib ini fulan, zolim ini itu dan lain sebagainya Dan di situ ada putera-putera beliau juga Kemudian Kita lihat Nasihatnya orang yang kenal sama Allah Ta'ala itu Luar biasa Maka hasil partama yang beliau sampaikan adalah Kalian harus bersyukur Kenapa? Karena kalian tidak dijadikan orang yang tolim Nah mereka itu orang-orang yang tolim ini Kelompok itu Yaitu telah mengerjakan dosa besar Dua dosa besar Bukan cuma mengerjakan Mereka menganggap dosa besar ini adalah halal untuk mereka lakukan Yang pertama adalah membunuh orang lain Dan yang kedua Merampas harta orang lain dan menganggap itu halal Nah kalau Kalian menasihati mereka Mereka akan bilang Terserah aku Terserah aku Padahal mereka datang Datang pengajian Baca Quran Tapi yaudah Mereka disampaikan sama Nabi Rasulullah Ada orang membaca Quran Tapi Quran itu Tidak menembus Sampai kerongkongannya aja Tidak ditembus Apalagi sampai ke hati Tenggorokannya aja Enggak Kemudian saya itu Kalian ini dalam nikmat Karena kalian ini jadi orang yang tertolim Bukan orang yang tertolim Dan kalian kan punya teladan Salaf-salaf kalian itu Kalau kalian bilang Dizolimi Banyak salaf-salaf ini yang diuji lebih daripada kalian Kalau kalian diancam Ditakut-takuti Banyak salaf mereka yang ditakut-takuti lebih daripada kalian Kalau ada yang ditahan Atau dirampok Banyak dunia ini fana Dunia ini fana Itu mereka Kemudian Kalau kalian ini Disuruh milih Seandainya mereka bilang Kamu yang jadi orang tertolim ya Saya tak jadi orang yang tertolimi Kamu jangan kasihkan Sedikit pun daripada itu Kamu Posisimu itu sangat istimewa Dan posisinya mereka itu sangat rendah Mereka itu Coba kamu lihat Mereka Bayangkan coba Mereka itu dari perbuatannya buruk Badannya saja kotor Aroma tubuhnya itu juga Juga menjijikan Kemudian setelah itu Dan tahu enggak yang lebih daripada itu Semuanya Kamu Wahai orang yang tertolimi Tahu enggak Semua Hakmu yang diambil sama orang itu Kalau kamu sabar Disimpan sama Allah Ta'ala Simpan sama Allah Ta'ala Dijaga sama Allah Ta'ala Jika Kamu enggak mengambilnya dengan lisanmu Kamu didolimi sama orang Menolimi sama orang Kamu sabar Tahu enggak Sabarmu atas kedoliman itu Itu disimpan sama Allah Ta'ala Untuk jadi pahala Yang akan mendatangkan kebaikan Buat kamu nanti di akhirat Tapi ada syaratnya Jika kamu enggak mengambil Hakmu dengan lisanmu Artinya Kalau kamu didolimi Dan kamu bales Kamu ngerasan Yang berarti Kamu cacik maki Udah kamu ambil berarti Enggak ada yang disimpan Enggak ada yang disimpan Tapi kalau kamu ditolimi Kamu diam Kamu diam Kamu diam Enggak Nyebut Sama sekali Enggak nyebut Sama sekali Kamu diam Kamu diam Nah itu Kamu ditolimi sama orang Itu hak kamu Nanti jaga Alhamdulillah Ta'ala Suatu hari akan dikembalikan Kepada kamu Dengan bentuk yang lebih Bagus Tapi kalau kamu ditolimi Kemudian kamu menggunjing Kemudian kamu Mencacik maki Orang menolimi kamu Bersama Kalau sudah ngambil Hak kamu dari Dari dia Makanya Dulu Ada seorang pemimpin Yang terkenal Nama Hajjaj bin Yusuf Hajjaj bin Yusuf ini Dikatakan Seifu asra'u min lisani Pedangnya lebih cepat Daripada lisannya Artinya Membunuh Lebih gampang Daripada ngomong Dari sangkingnya Banyaknya yang dia bunuh Nah ketika dia Ketika dia mati Kata para ulama Kamu gak usah Menggunjing Hajjaj terus Tahu gak Orang yang mendolimi Orang Hajjaj itu berbuat dolim Dan akan dimintai Pertanggung jawabannya Atas orang-orang Yang dia dolimi Tapi Jangan lupa Hajjaj juga bisa Meminta pertanggung jawaban Pada Allah Atas semua orang Yang menggunjing dia Gak usah digunjing Sudah kamu Mau diam Kemudian saya itu Kata-kata Kita yang ada di wilayah ini Alhamdulillah Kita akan sekarang Dalam keadaan aman Kita syukuri Tahu gak Amannya Suatu wilayah itu Sebabnya apa Bisa Setan Bahkan setan Dalam rupa manusia itu Juga bisa Terusir dengan Cahayanya Il Ilmu Makanya Tuhan bikin hidupnya berkah Hiasi hidupmu dengan cahaya Ilmu InsyaAllah selalu Dalam berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton